Pemerintah telah menetapkan awal Ramadan 1.443 Hijriyah jatuh pada hari Minggu, tanggal 3 April tahun 2022. Sementara PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1.443 Hijriyah pada hari Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi mengatakan perbedaan tersebut tidak mengurangi kebersamaan umat Islam di bulan Ramadan. Kita bersyukur pada Allah SWT, tentunya sebagian saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang akan memulai puasanya esok hari Sabtu. Tidak mengurangi arti kebersamaan kita, ujar Abdullah seusai sidang isbat di kantor Kemenak, Jakarta, pada Jumat, tanggal 1 April tahun 2022. Meski berbeda, Abdullah mengatakan persatuan dan kesatuan antarbangsa harus tetap dijaga. Bulan Ramadan, menurutnya, adalah momentum menjalin persaudaraan antar-masyarakat. Terutama di saat kita melaksanakan ibadah yang mahasuci, ibadah Ramadan di bulan yang penuh barokah penuh rahmah ini, ucap Abdullah. Marilah kita jadikan momentum Ramadan adalah momentum kebersamaan kita untuk menghindari segala perselisihan, perbedaan yang ada di tengah-tengah kita, tutur Abdullah. Segala perbedaan, menurutnya, justru merupakan rahmah yang akan membawa bangsa kepada kebaikan. Perbedaan yang ada dalam membawa rahmah, selama kita senantiasa mengacu kepada bagaimana kita menyatukan hati kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini, pungkas Abdullah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!